Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami adalah perwakilan dari SMK Mahkamah Diasa Kepandaan Perkenalkan Nangasigimau Mufidatul Aini Saya Yesus Sultana Dan saya Mufidatul Sekarhandayani Dengan nomor peserta kami yaitu ME21.4.WP.009 Di sini kami akan mempresentasikan tentang Bisnis klien kami dengan ide bisnis iMood Apa sih iMood itu? iMood merupakan produk inovasi baru Dalam bidang minuman siap saji yang kaya manfaat Yang siap bersaing dengan seteretan minuman siap saji lainnya iMood dapat menjadi pengkedahaga Kalau siswa atau siswi lagi pembelajaran dading Kan mereka membutuhkan sesuatu untuk menyegarkan pikiran mereka Agar fresh untuk mengerjakan tugas IMood juga minuman yang sehat Karena terbuat dari bahan herbal alami Yang sangat baik dikonsumsi oleh semua usia Mulai dari anak-anak, kegemaja, usia produktif, hingga lansia Seperti pada varian morlin Yang bahan alaminya terbuat dari Malia orifera, citrus limun, dan honey Dan yang kedua adalah roseri Yang bahan utamanya terbuat dari Rosela, abium duramules, dan honey Yang kandungannya itu sangat baik-baik di tubuh Oleh karena itu, iMood ini dapat menjadi imun booster bagi siapapun yang menikmatinya Karena manfaatnya sangat banyak Dan rasanya itu sangat seger Sampai pengen melayang karena terhajut oleh rasanya Dan juga ada quotes di packagingnya Yang membuat kita menjadi termotivasi Dan bisa dibuat story WA atau IG Jadi kita tetap eksis walaupun minum iMood IMood ini dikemas dengan menggunakan 5P Yaitu yang pertama populer Produk ini merupakan produk yang kekinian Yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat Terutama anak kemaja Karena anak kemaja sejaman sekarang ini Selalu mencari yang unik dan estetik Yang kedua yaitu pure Produk ini murni alami 100% dari bahan herbal Tanpa ada jangkuran dan jendetis yang membahayakan tubuh Yang ketiga yaitu praktis Produk ready to drink Dalam kemasan yang menarik dan bisa dibawa kemana-mana Yang keempat yaitu payu Produk yang mudah dijangkau dan ramah kantong pastinya Jadi tidak membuat kantong kita kering Terus yang kelima profit Ini bisnisnya menjadi prima dona masyarakat Yang bisa mendapatkan keuntungan Produk ini launching pada tahun 2017 Yang keuntungannya sangat menjanjikan Nah, apa coba kurangnya si iMood ini? Udah enak, estetik, menguntungkan pula Mengapa iMood? iMood ini merupakan jenis minuman yang siap saji Nama iMood terjadi dari dua kata Yaitu i yang artinya cinta dalam bahasa cinta Dan iMood yang artinya suasana hati Nah, filosofi dari penamaan produk ini Tidak hanya unik Namun ingin pelanggan yang meminum iMood ini Bisa merasakan suasana hati Ketika lagi senang Ketika lagi jatuh cinta Begitu ceritanya Positive vibes Nah, yang kedua sehat Kembali lagi iMood ini terbuat dari bahan alam herbal Tanpa campuran bahan sintetis sama sekali Jadi minuman ini aman dikonsumsi Untuk masyarakat umum Selanjutnya, kekinian Seiring dengan perkembangan zaman iMood mengalami banyak inovasi Di antaranya tambahan jenis atau menu baru Kemasan baru, cara penyajian Hingga pemasaran yang baru Beberapa jenis baru yang dihadirkan Beberapa jenis minuman Dengan rasa yang baru dihadirkan dari iMood Antara lain yaitu Morlin atau Morin Olivera Citrus, Limun, Honey Dan yang kedua Roseri, Rosala, Celery, dan Honey Inovasi-inovasi ini dilakukan Untuk mengembangkan iMood Agar menjadi produk yang menjawab Kebutuhan masyarakat Akan imun booster yang praktis Dan enak menyegarkan Lalu praktis IMood ini tipe produk yang ready to drink Dan mudah sekali untuk dibawa kemana-mana Jadi anti ribet dan Kalau minum iMood itu Enggak rempong-rempong Kayak akan manfaat Dapat dilihat dari kandungan di dalam iMood Seperti di dalam varian rasa Morlin Terbuat dari Morin Olivera, Lemon, dan Madu Miliki manfaat sebagai sumber Daya antioksidan dan vitamin C Yang meningkatkan gaya tahan tubuh terhadap penyakit Dan Morin Olivera dikenal sebagai superfood Yang mengandung banyak manfaat bagi tubuh kita Kandungan gizi tersebut Antara lain protein 2 kali lipat lebih tinggi Daripada yogurt Dan vitamin A 7 kali lebih tinggi Daripada wortel Dan kalium 3 kali lebih tinggi Daripada pisang Dan kalsium 4 kali lebih tinggi Daripada susu Vitamin C 7 kali lebih tinggi Begitu pula dengan lemon Yang mengandung banyak bahaya-bahaya nutrisi Baik badi tubuh dan kesehatan Begitu juga dengan varian rasa Roseri Yang banyak sekali Kandungan vitamin dan nutrisi Yang sangat baik bagi tubuh kita Analisis pasar Yang pertama ada profil konsumen potensial Konsumen potensial dari iMood Adalah mereka yang berusia remaja 14 hingga 17 tahunan Dan usia produktif sekitar 20 hingga 35 tahunan Yang kedua ada potensinya segmen pasar IMood bisa dikonsumsi oleh berbagai usia Berada di anak-anak hingga lansia Serta aman juga dikonsumsi oleh konsumen Dengan penyakit DM, gastritis, melena, tomatitis dan masih banyak lagi Tetapi yang menjadi bidikan iMood Yaitu mereka berusia remaja sekitar 14 sampai 17 tahun Dan usia produktif sekitar 20 sampai 35 tahunan Ada alasan yang menjadikan kami Membidik kalangan tersebut Dikarenakan kandungan yang terdapat dari iMood Yang mengandungi iMood booster Untuk meningkatkan iMood dan semangat Alas kreativitas Serta dikemas dengan praktis dan modern Yang ketiga ada pesaing dan ruang pasar Pesaing bisnis minuman di Pandaan Dan rata-rata menyajikan jenis kopi, teh, susu dan boba Mulai dari brand yang terkecil Sampai brand yang terkenal di Pandaan Tapi juga ada pengumuman herbal yang berkembali Seperti jam, seperti jahe, beras kencur, temulawah dan lain sebagainya Tetapi itu masih belum bisa menyaingi produk modern Seperti kopi dan boba Nah adanya pesaing-pesaing disebut Menjadikan iMood terus berinovasi Sebagai produk minuman herbal Yang dikemas secara praktis dan kekinian Nah sebagai satu-satunya Minuman yang siap saja menyehatkan iMood memiliki peluang pasar yang cukup besar Khususnya di daerah Pandaan dan sekitarnya Yang keempat ada media promosi Media promosi yang digunakan Untuk menadai konsumen Sebagai berikut Yang pertama ada promosi menggunakan media online Khususnya Instagram dan WhatsApp Yang kedua menggunakan promosi melalui media cetak Cetak, maaf cetak Yang khususnya adalah poster, pamflet dan stiker Yang terakhir menggunakan sistem monolata Berikutnya ada strategi pemasaran Strategi dalam pemasaran iMood dilakukan dengan metode pemasaran yang baik dan tepat sasaran Ada empat metode pembawaran pemasaran atau marketing miss Untuk lebih mensukseskan penjualan Yang terakhir adalah Yang pertama ada promotion Promosi akan menunjang pendapatan dari produk Dengan cara memaksimalkan media yang sudah dicaparkan tadi Yang kedua ada produk Produk yang inovatif dan kreatif Serta bisa membuat konsumen penasaran pada awalnya Dan akhirnya mengetahui hasil pada produk itu sendiri Yang ketiga ada price iMood dijual dengan harga yang sesuai dengan segmentasi pasar Yang terakhir price Tempat penjualan iMood yang strategis Dapat keuntungan yang besar dari penjualan produk tersebut Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan iMood ini adalah Siswa yang terlibat dalam tim iMood sendiri Yang terdiri dari kelas-kelas Jurusan kesehatan ada keperawatan, analis kesehatan, dan farmasi Dan non-kesehatan ada berbagai syariah dan TKC Yang berjumlah beberapa siswa Siswa farmasi berperan dalam bagian perawatan kebun toga Dan penyediaan bahan baku Karena memiliki bekal keterampilan farmakologi Siswa perawat berperan dalam proses produksi sirup Karena terkait nutrisi pada formula iMood Siswa analis kesehatan memiliki peran dalam uji mikroorganisme Dan untuk menentukan dalam kualitas produk itu sendiri Dan siswa perbankan syariah berperan dalam administrasi keuangan Dan siswa TKC berperan dalam desain grafis untuk media promosi Sementara itu penjualan melibatkan seluruh tim dan non-tim Yang berminat dalam berpartner dengan usaha iMood ini Setiap siswa memiliki tanggung jawab Sesuai dengan struktur organisasi yang dibuat Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang iMood Kurang lebihnya mohon maaf Thank you Thank you Thank you Thank you SMK Moodu Bisa SMK Moodu Pandaan Luar biasa Thank you Thank you selamat menikmati